Terpaling halimu Sebaiknya Kamu mendoakan yang baik-baik buat mereka Karena Semua doa Dan kata-kata yang keluar dari mulut kita Sejatinya akan berbalik lagi ke diri kita sendiri Mendo Aku gak apa-apa Aku sekarang Ya Walaupun Kerjaan yang dikongsi sangat mon hantu Aku sampai saat ini Tapi insya Allah aku gak apa-apa kok Dok Antar Saleha pulang Gak usah Gak apa-apa Saleha bisa pulang sendiri kok Sa Aku nantar kamu Gak usah man Sa Aku nantar kamu Kamu mau digangguin lagi Aku nantarin Saleha Ya Aku Teramat sangat Dan selalu mencintai kamu Ada dimana kamu sekarang Ar Aku harus melepas kamu Pernah sesakit ini Pernah Aku Belum pantas menjadi Seseorang untuk Salma Terima kasih Hari Minggu ini Peringatan kematian hari ini Astagfirullahaladzim Sementara itu aku gak pernah Lagi bikin buku doa dan yasin Untuk almar rumah Apalagi Setelah foto-fotonya hari ini Itu disingkirkan Disana ya Foto sekecil ini direpro Diperbesar untuk dibungi yasin Halo Iya mas Saya mau bikin buku doa dan yasin Tapi untuk hari Minggu ini Bisa Aku gak pernah merasa Sekhawatir ini sepanjang tahun Semoga jagadis gak tahu diri itu Tidak merayakan hari ulang tahunnya Kalau enggak Bisa-bisa mas Tirmawan curiga Dia merayakan ulang tahunnya Bertepatan dengan hari kematian istri Tercintanya Dimana ya Waktu itu aku taruh Contoh buku yasinnya Cari apa mas Aku gak boleh beritahu Riyanti Kalau aku ingin mencetak buku yasin Untuk hari ini Ada kakmu disini Aku lagi cari Buku kumpulan doa Mau aku bantu mas Enggak usah Ini udah ketemu Aku balik lagi ya Sudah janjian mas Sama mas Barah Sudah pak Kazam Barah Itu mas Barahnya Terima kasih pak Terima kasih pak Kak Barah Kasalahnya lagi di pasar Ntar lagi jauh pulang Masa ke Ya Hebar Terima kasih Eh Eh Ini tangan kamu kenapa Oh Iya ini Tadi Kena sisik ikan Waktu aku Berusaha ngelawan cowok-cowok itu Ya stafra alazim Coba lihat sini Sebentar tunggu disini Kamu ngapain Setang lu Terima kasih. 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 Masuk aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Suara Saleha. Indah banget ya. Suara Saleha. Indah banget suaranya. Gimana kalau misalnya kita dengar yang lebih dekat? Aku bisa. 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 כ specialize. ski Nah puan, tu mahu. Karena Mas Juara, Kak Azam Ngapain di depan kamar saya? Tadi gak sengaja denger Kak Saleha Merdu banget, makanya pengen denger lebih deket Oh iya, Kak Azam disini Dia mengajarin aku ngaji Seminggu sekali mulai hari ini Iya, Sal Ya ampun Alhamdulillah aku seneng banget dengernya Apalagi Mas Barat Diajarin ngajinya sama Kak Azam Nah, makanya itu Kak Kenapa aku minta Kak Azam yang ngajarin aku Karena kan emang Kak Azam jago banget ngaji nih Dan Kak Saleha bisa ngaji semerdu ini kan Gara-gara Kak Azam juga kan? Masya Allah, Kak Baratah Allah Iya, makanya doain aku ya Biar aku bisa terus belajar ngaji Supaya aku semakin merdu suara ngajinya Dan juga semakin lancap bacaannya Amin Allah Ya udah nih, kalau gitu Kak Azam, kita mau yuk Diharang-diharang aja Ayo Eh, yaudah kalau gitu Biar aku bikinin minuman yang seger-seger ya buat kalian yang dua Masya Allah Supaya semakin selangat belajar ngajinya Udah, yaudah Tuh, cantu Boleh Kak, makasih ya Makasih ya, Sal Ya Bismillahirrohmanirrohim Ini lanjutin Ini lanjutin Fasoli Maaf ganggu Ini minumannya Wah, makasih Kak Kalau malam Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang Dan mulai turun setetes air langit Dari tubuhnya Barah, kita lanjutin Barah Ya Let's go Yaudah, kalau gitu Aku permisi dulu ya Makasih Kak Terima kasihku Padamu Tuhanku Tak mungkin dapat terlukis Oleh kata-kata Hanya dirimu yang tahu Besar rasa cintaku padamu Saleha Iya, sebentar Bu Bar Iya, Kak Mama kamu lagi marah ya? Eh Enggak, Kak Emang mama tuh Tipenya gitu Emang Suka berisik aja Biasanya bibu Tapi baik kok Iya, Bu Minggu ini kamu ke rumah ibu saya Minggu ini, Bu Ya, kenapa? Ada hal penting yang harus kamu kerjain minggu ini Hal penting apa sih? Emang Enggak sih, Bu Tapi Tapi apalagi? Tapi Maksud saya Ya, saya kan Belum terlalu kenal daerah sini Saya takut kesansar, Bu Nanti Astaga, Saleha Cuma ke Bogor aja Kamu naik kereta juga udah sampai Kamu yang pintar dikit, dong Kamu kan punya mulut, kan? Kamu kan bisa nanya-nanya orang Pokoknya Kamu berangkat pagi-pagi sekali Dan besoknya lagi Kamu balik ke sini Ngerti kamu Kenapa? Kamu mulai berani nantang saya sekarang Enggak, enggak, Bu Enggak, maafin saya ya, Bu Baik, saya besok pagi Akan berangkat, Bu Padahal minggu ini Aku udah rencanain Buat cari makam ibu Tapi mau gimana lagi? Ternyata, Bu Rianti malah suruh aku ke rumah ibunya Yaudah, gak apa-apa Aku masih bisa cari hari lain Kak Azam Ini pulang, sekalian aku nantriin aja ya Gak usah, Bar Kakak gak mau ngerepotin kamu Aman kok Aku sekalian mau keluar juga Makasih ya, Bar Tapi kakak harus ke bengkel dulu Ambil motor Jadi kamu nantriin kakak ke halte aja Oh Aman Tere Terempuan 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 Terima kasih. Seberat apapun beban yang kamu pikul dan kamu rasakan sekarang, keluarkan dan sampaikan kepada Allah. Luapkan semuanya di dalam doa kamu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari kemasalahan yang kamu punya. Allah bisa membolak-balikan hati dengan hitungan detik. Biar orang itu gak mau maafin kamu, kalau Allah sudah berkehendak, hati yang keras akan dilembutkan. Ya sudah, mas yang sabar ya mas ya. Saya pamit dulu. Ya. Salah pala itu. Oh, masalah pala itu. Ini sepuluhnya kalau gak bakalan rajanya, ini kalau gak ingin tidur itu ikan rumput itu. Ya cantik lah, seksi. Aduh, pun yang kita lihat di video belakang tadi tuh. Tadi kan masih mencantik ya, mengincang. Tapi saya, menuju ini, menuju ini. Uang yang aku dapetin dari ayah, atas kerja keras aku sendiri, udah buat ayah senang. Walaupun ayah gak tau aku anaknya, tapi aku senang banget bisa dapetin uang ini. Rasanya, sampai beneran mau aku pajang. Tapi, lucu juga sih kalau aku pajang beneran. Anting-anting ibu, segalanya buat aku. Ya Allah, semoga aku bisa beli balik anting-anting ibu sebelum hari itu datang. Semangat, Sal. Kamu pasti bisa dapetin anting-anting ibu kembali. Ayah, ibu, alhamdulillah, azam dapet kerjaan baru. Di luar kampus. Alhamdulillah. Kerjaannya sama sih. Mengajar-ngaji juga. Tapi, kali ini kerjaan. Di luar dari dua kerjaan azam biasa. Bagus dong, Kak. Aku berarti bisa beli sepatu baru, ya kan? Berarti, ibu juga bakalan lebih cepet dong dibeliin motor barunya dong. Aduh. Mau pesan apa, Kak? Aku ke sini mau minta tolong sama kamu. Bisa nggak ya? Kamu bikinin kue ulang tahun buat... Nggak salah ya, dia minggu ini ulang tahun soalnya. Aku mau nyerahin urusan kue ini sama kamu. Please. Jadi, gimana? Mau bantuin aku? Bisa gini cukup? Oh. Eh. Cukup, kok. Berarti, di leh. Mau bantuin aku buatin kue untuk Kak Seleha. Ya. Aku simpen. Jadi nggak kemana-mana cintanya. Hei, mantep banget. Sebaru, buku jujur. Kok bisa bikin kayak gini? Kayak hati gitu? Iya kan, soalnya masak hati bikinnya. Sarah, terjatuh. Tidak, nggak bakal. Kamu kan jago. Kamu ngecat-catipu bar-bar gitu. Tidak. Tidak jatuh. Tidak. Bisa tolong lepasin tangan saya? Ah. Sorry, sorry. Ayah. Ya? Ayah. Asam aja ngeci piringnya. Udah nggak usah. Sudah beda semua. Sam. Sebenarnya siapa yang kamu ajar? Adiknya saleha, ya? Apa? Maksud kamu? Adik dirinya saleha? Berita bagus nih buat ibu. Bu, 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 bu. Bu, 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 bu. Bu, 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 bu. Mau tau gak, bu? Jadi, ternyata orang lain yang Kak Azam ngajari ngaji, itu saudara diri laki-lakinya salah. Hah? Yang bener, bu, bu. Setelan-telan, bu. Emangnya kamu tau dari mana? Tadi aku nggak sengaja dengar Kak Azam bilang ke ayah. Jadi, keluarganya saleha itu bener-bener kaya raya dong, ya? Kalau nggak kan, nggak mungkin sampai panggil guru, les private, segala. Gue ngaji doang. Semakin penasaran ibu sama keluarganya. Bu. Tenang aja. Kalau urusan ini, serahin aja semuanya, Kak Ku. Nanti aku ngikutin Kak Azam, saya aku cari tau kalau mereka emang kaya atau cuma keliatannya aja. Saatnya bales jendam saleha. Pak. Ya, kemana sih, Papa? Aku mau minta izin, nih. Aku minta izin ke Mama, ya? Jodoh, nggak ada, nggak ada. Kalau minta izin ke Mama, buatkah saleha libur hari Minggu, nggak bakal dikasih, nih. Emang harus ke Papa. Biar Papa ngomong ke Mama. Papa ya kemana, nih? Jadinya bisa di sini, kok. Untuk mengenang 23 tahun, Arini Sastrohardi. Meninggal 21 November 2001. Kasalah bilang, ibunya meninggal pas ngelahirin dia. Terus foto perempuan di buku Yasin yang Papa pesen ini, dia istri pertama Papa. dan dia ini perempuan yang sama yang ada di foto yang kebakar itu. Punyanya kasaleha. Dan kasaleha bilang itu, jadi maksudnya, kasaleha, saudara tiri aku. Tapi kalau kasal itu kakak tiri aku, kenapa dia di sini sebagai ART? Apa Mama dan Papa nggak tahu? Atau mereka tahu tapi nggak kasih tahu aku. Barak. Sudika, kau menjadi istri saya. Saya terima nikah dari awan ini. Yas, ayo ramilah. Dia nggak mau punya anak ini. Bawa lapel kebikiran. Dia nggak mau tahu jawab. Mas, kenali Mimi Hani, calon adik ipar kamu. Tawangan bumpar semuanya. Tara. Tara. Ya, Papa. Apa ini sih? Ini tadi aku... mau ambil pulpen mau minjem ikut papa ya ke teras samping sekalian papa mau ke belakang mau taruh jasnya ini untuk di laundry kalau papa gak tau sama kasal mungkin harusnya aku masih tau papa kalau papa gak tau kasal akan terus jadi ART disini padahal dia anak papa juga ayam ayo minggu ini kamu ke rumah ibu saya minggu ini bu iya kenapa iya saya kan belum terlalu kenal daerah sini saya takut kesasar bu nanti cuma kebogor aja kalau naik kereta juga udah sampe maafin aku ya maaf maaf karena minggu ini salehah gak jadi pergi kemakan di ibu padahal salehah tak gembangan sama ibu assalamualaikum kak azam walaikum salam salam salehah kamu lagi apa aku lagi ngapa-ngapain kak azam lagi apa kak azam lagi menunggu nasi goreng kak azam tau kamu lagi ngapain yang aku lagi ngapain kamu pasti lagi ngitung mundur sampe nanti malam kan soalnya kan besok kamu ulang takut apa sih kak azam so tau deh sal biasa kan kamu ulang takut apakah kamu udah ngomong sama ayah kamu soal rencana kamu bisa rasa cintaku padamu walaupun aku belum bisa ziarah kemakamnya ibu dan juga nesiti tapi seenggaknya aku bisa ketemu sama ayah dan aku bisa dapet kesempatan untuk menjadi anak yang berbakti buat ayah aku terus nanti pas ulang tahun ibu aku bisa ngedoain ibu bareng nanti sama ayah soal rencana aku aku gak tau deh kak bisa telah kesana atau enggak halo kenapa sal soalnya tiba-tiba burianti istrinya nyuruh aku pergi ke Bogor jadi mau gak mau aku harus batalin rencana aku untuk biar kemakam ibu kesulang tahun aku kamu gak bisa enggak enggak kok kak aku gak apa-apa aku aku cuman keinget dan kangen sama nesiti kamu yang kuat ya sal iya kak aku gak apa-apa kok baik-baik aja kadang kalau gitu aku mati milinya kalau ini ada yang mau aku lakuin assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akan berpaling padahal tadi pasti liat kan ada foto untuk sampul buku Yasin di tabletnya papa iya pak kulit papa perlu jelasin soal itu wanita yang ada di foto itu itu istri pertama papa dia sudah meninggal jadi rencananya papa bikin pengen bikin buku Yasin untuk mendoakan dia cuma itu aja kok sebenarnya untuk di hari peringatan kematiannya pak aku 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 ngerti kok mama kan juga juga tahu kan kalau misalnya papa tuh udah pernah menikah sebelumnya sebelum sama mama kenapa papa keliatan panik gitu kayak ada yang disembunyi-sembunyiin dari mama gak maksud aku kayak papa dan istri pertama papa tuh kan punya tolong barah tolong kamu jangan cerita soal ini ke mama ya mama itu gak pernah suka siapapun cerita soal hari nih istri pertama papa itu di depan dia ngomongin apa sih serius banget keliatannya kenapa harus di sana papa yakin kamu bisa jaga rahasia ini karena kamu pasti juga gak suka kalau papa sama mama jadi petekar hebat masalah ini kan tahun ini keringatan ke 23 tahun istri pertama papa meninggal makanya papa perlu mengirimkan doa bikin tahlilnya doa bersama ya semoga setiap orang yang baca doa untuk istri pertama papa itu berkahnya bisa untuk almarhumah kamu ngerti kan paham maksud papa ya jadi mereka bahas perempuan itu jadi istri pertama papa itu dia meninggal meninggal saat melahirkan gara-gara dia melahirkan anak itu anak itu udah membunuh hari ini papa itu berharap anak itu tidak pernah dilahirkan ke dunia untuk apa dilahirkan kalau hanya membunuh muka dunia sendiri astagfirullahaladzim jadi papa benci kasal ya semoga kasalnya gak pernah dengar kata-kata papa ya aku gak bisa bayangin kalau sampai dia dengar ucapan papa tadi dia pasti bakal hancur siapa coba yang melancur kalau dengar ayahnya sendiri ngomong kayak gitu untung gue belum ngomong sama papa kasal ya aku gak tau papa bakal gimana kalau tau kasal adalah anak dia ya Allah ayah begitu benci sama aku ternyata aku ini adalah seorang membunuh di mata ayah aku ini adalah anak yang gak diharapkan ya Allah jadi diam-diam kamu masih menjadi perempuan ini mas sampai-sampai kamu bela-belain bikin buku Yasin padahal kamu tau aku pasti marah dan sakit hati tapi kamu tetap lakukan diam-diam tega kamu mas dengerin aku dulu aku bisa jelasin ternyata aku memang tidak cukup baik untuk kamu ya mas sebagai istri dan sebagai ibu aku memang tidak cukup untuk kamu biar aku jelasin apanya lagi yang mau dijelasin mas semua buktinya udah jelas kamu belum bisa melupakan hari ini padahal udah 23 tahun mas 23 tahun dan aku aku sudah melakukan semuanya demi menjadi istri yang baik dan sempurna untuk kamu ma tunggu tuh ma biar aku jelasin tunggu dulu dong perempuan itu udah mati gak boleh ada yang bahas tentang dia di rumah ini gak boleh kamu ini apa-apa anjing kamu kau kan nama perempuan itu haram disebut di rumah ini apalagi sampai dibuatin sesuatu yang spesial seperti buku Yasin kamu tuh udah keterlaluan aku gak terima kamu jahat sama aku pokoknya gak boleh ada acara talilan di rumah ini gak boleh gak cocok cocok ya apa selama 23 tahun hari ini itu udah meninggal dan selama itu juga aku selalu nurutin apa yang menjadi permintaan kamu kamu suruh aku singkirin seluruh benda-benda pribadi dia foto-foto dia aku singkirin kamu suruh aku pindah dari Magelang menuju ke Jakarta aku bawa kamu dan Barang ke Jakarta semua aku turutin semua dan sekarang untuk pertama kali dalam 23 tahun aku ingin bikin buku Yasin pahlil bersama kamu larang begini sikap kamu kepada aku hari ini itu udah meninggal seharusnya kamu bisa sikap lebih dewasa lebih minyaksana aku cuma ingin mengirimkan doa untuk hari ini untuk orang yang pernah ada dalam kehidupan aku Allah yaudah tapi aku gak mau ikut campur dalam masalah ini kamu urus aja semuanya sendiri ya gak perlu bantu aku bisa urus sendiri yaudah coba aja kita lihat iya kamu lihat aja nanti aku urus semuanya sendiri maafin aku ya bu gara-gara aku sekarang ayah sama ibu jadi beda alam anak itu udah membunuh anak ibu gara-gara aku sekarang ayah jadi sedih kehilangan ibu tapi aku juga gak mau sebuah ini terjadi bu aku gak mau aku gak mau ayah berjumpa sama aku bu papa itu berharap anak itu tidak pernah dilahirkan ke dunia ini ya Allah engkau lah maha pembulak balik hati manusia tidak ada apapun di dunia ini yang bisa terjadi tanpa izinmu ya Allah itu papa dia minta aku buat temenin kamu belanja baju bareng-bareng kamu bilang dicuri kan izinkan hamba berbakti kepada ayah lebutkan hati ayah ya Allah ketuklah nuraninya untuk bisa menerima aku ya Allah Saleha kamu bisa masakan lagi bakmi goreng udang itu buat kami bukakan mata hati ayah untuk menyadari bahwa putrinya ini merindukan dunia dan mencintainya sepenuh hati Allah kak ternyata kita kakak beradik pantas aja aku segitu nyamannya sama kamu kak aku selalu merasa seperti penyukakan aku sayang sama Allah ternyata kamu bener-bener kakak aku tapi sekarang aku harus gimana apa aku harus masih tahu kasal kalau aku tahu semuanya kalau aku dan dia itu adalah kakak adik tapi apa yang terjadi setelah itu gimana kalau keadaannya menjadi bikin rumit ya Allah oh bahwa kebansian ayahku pada diriku jadikanlah jadikanlah rasa benci itu menjadi rasa kasih sayang seorang ayah pada anaknya kalau sadarkanlah ayah ya Allah bahwa apapun yang terjadi aku akan selalu menyayangi dia sepenuh hati jadi kasal tahu tak pernah berhenti lalu datang kepadaku Tuhan semesta alam dan satu janjiku akan berpaling darimu terima kasih terima kasih terima kasih mbak sal kamu bisa masak gak untuk 20 sampai 30 orang 20 sampai 30 orang pak kalau kamu gak sanggup nanti minta tolong sama pegoi-pegoi yang lain aja ya soalnya saya perlu bikin makanan yang enak bikin acara talilan untuk mengenang almarhumah istri saya bisa kan? bisa pak saya bisa kok kamu bisa gak masak gulai kambing? bapak yakin mau dimasakkan gulai kambing? iya karena gulai kambing itu adalah makanan kesukaan almarhumah istri saya tadaaa kegiatan gulai kambing ini spesial buat mas dulu dia suka banget menggoda saya godanya pake gulai kambing lagi terima kasihku padamu Tuhan ku tak mungkin bapak cinta banget ya sama almarhumah tentu karena dia salah satu wanita terbaik yang pernah saya kenal saya merasa beruntung saya pernah pengenal dan menjadi suaminya ayah benar-benar cinta sama ibu walaupun hanya mengenal sesuatu yang sudah berlalu 23 tahun lalu tapi binar matanya tidak bisa disembunyikan ayah pasti masih mencintai ibu sampai detik ini ya Allah Alhamdulillah kalau aku diminta masak untuk tahlil ibu jadi biarpun aku gak bisa ke makamnya setidaknya aku bisa ikut mengirimkan doa untuk ibu di acara tahlil jadi oke ya masak gulai kambing bersama lauk-lauknya kamu bisa kan? bisa pak insya Allah pokoknya nanti bilang sama saya apa saja yang kamu perlukan untuk masak itu semuanya nanti saya siapin oke gak bisa dia gak bisa masak untuk besok mas dia mau aku suruh ke Bogor ngapain? aku mau suruh dia ke rumah ibuku jadi kamu cari orang lain aja untuk masak ya mas kalau begitu ya justru undang aja ibu sekalian untuk ikut tahlilan ibu kan kenal sama almarhum loh ibunya Burianti kenal sama ibu bukan gitu mas dia itu kan disini punya tugas rutin untuk ngurusin rumah kalau kamu suruh dia untuk masak besok nanti siapa yang ngurus rumah siapa yang bersih-bersih mas lagian kamu yang tadi masakin gulai kambing kan nanti saya isi rumah akan baru mas insya Allah saya bisa kok bu saya mampu bisa masak sekaligus bersih-bersih rumah saya juga bisa bagi waktu jadi biar pagi-paginya saya beresin rumah dulu setelah itu baru saya masak nanti kalau misalnya karena masak jadi bau atau berantakan kembali bisa saya bersihin lagi kok nah tuh kamu denger sendiri kan lagi pulang untuk bersih-bersih bisa minta tolong sama pegawai yang lain lah ini kan untuk acara besok aja setelah itu ya terserah lah ini perempuan benar-benar jadi melunjang berani dia jawab aku kayak gitu di depan mas Darmawan maafin aku bu Rianti tapi aku sangat ingin melakukan ini untuk ibu aku ini seperti jawaban Allah atas doa-doaku atas harapan aku yang ingin sekali berdoa untuk ibu bersama-sama dengan ayah gak mungkin aku mau melewatkan ini yaudah sih ma gak apa-apa nanti kalau misalnya ribet banget aku juga ikut bantuin deh pokoknya rumah gak mungkin berantakan aman bahkan anak aku sendiri pun belain sisa leha ini udah keterlaluan walaupun aku datang mendadak semoga aja Bara ada di rumah Saras aduh gawat harusnya gua bilang Saras jangan nantar kewenya ke rumah kacau kalau kayak gini aku ke depan bentar pembahasan ini belum selesai aku tetap gak setuju nanti kita bahas lagi iya mbak Saras mbak Saras kenapa jadi dipikirin gak usah sedih ibu saya juga udah meninggal sewaktu Bapak meminta saya untuk membantu acara tahlil ini rasanya seperti rasanya seperti saya sedang mengurus tahlil untuk ibu saya sendiri saya bener-bener berterima kasih sama mbak Saras ya terima kasih atas seluruh bantuan kamu nanti saya tinggal dulu ya jangan lupa hubungin saya mbak Saras Barah siapa yang kirim pesan ke kamu barusan Saras ya Saras itu perempuan yang pernah mama labrak kan kamu ini gak ada kapok-kapoknya ya Barah ma ini semua gak gak kayak yang mau pikirin ya aku cuma minta bantuan sama Saras dan dia kesini ngantrin apa yang aku butuhin itu dong ya apapun itu tetep aja artinya sama kamu masih mau berteman sama dia dan niat ketemuan sama dia iya kan astaga mama enggak kan aku udah bilang tadi ini sama sekali enggak seperti dugaan mama ya kamu jangan keterlaluan ya siapa bilang saya pesan kue ulang tahun untuk besok astaga papa tapi pak saya siapa yang buruk kamu astaga pak pasti kamu ingin mengejek saya kan karena kamu tahu persis besok itu adalah hari peringatan kematian istri saya tapi pak saya gak kendara siapapun yang lahirnya sama sama hari kematian istri saya jadi kamu pasti ingin mengejek saya kan jangan mengirim kue ulang tahun ini kamu bisa mendengarkan apa yang baru saja ayah kamu katakan untuk dia tidak ada yang lahir pada hari itu jadi kamu jangan terlalu berharap sama ayah kamu saleha sekarang ini kamu bisa laluasa membantu dia karena dia tidak mengenali siapa kamu tapi saat kamu membuka masker kamu dan dia melihat wajah kamu yang mirip dengan Arini saya yakin dia tidak akan mau menerima kamu disini apalagi saat dia tahu siapa kamu ayah kamu jelas-jelas sangat membenci kamu biar tahu diri kamu saleha kalau kamu gak pernah dianggap anak sama mas Darmawan kenapa kamu diam aja sekarang hilang sama saya siapa yang udah suruh kamu untuk kirim kue ini ke saya siapa 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 papa 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 kenapa sih ini temen aku ini kue ulang tahun aku yang pesen pak sar 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 maafin papa aku ya papaku gak bermaksud ke marah-marah kayak kita diko ini semua salah paham papa masuk dulu aja yuk tenangin dulu diri papa sar tunggu sini sebentar 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 tunggu sini ya udah pak udah pak tenangin ya pak sababu ya sar sar Semoga Saleha cepat bales deh. Jadi aku bisa siapin semuanya. Kok aneh ya? Ini Saleha udah baca, tapi dia gak bales. Dan gak ada tulisan dia ngetik juga. Pak, aku coba telepon aja. Iya deh, aku coba telepon deh. Saya akan dalam siapapun yang lahirnya sama, sama hari kematiannya istri saya. Jadi kamu pasti ingin melajak saya kan dengan mengirim gue ulang tahun ini? Kamu bisa mendengarkan apa yang baru saja ayah kamu katakan. Ayah kamu jelas-jelas sangat membenci kamu. Aneh, kenapa ya Saleha? Kenapa ngangkat-ngangkat ya? Dia gak apa-apa kan? Kenapa terjadi sesuatu? Aku gak bisa nih. Aku gak tahu kabar Saleha aku. Aku sana aja kali ya. Aku cek langsung. Semoga Saleha baik-baik aja. Sar, Sar, Sar. Sar, Sar, Sar. Sar aku minta maaf, Sar. Sar maafin papa aku tadi. Aku tahu dia keterlaluan banget. Aku gak ngerti sama kedua orang tua kamu. Pertama, mama kamu dulu sempat ngehina aku dan marahin aku. Terus sekarang, papa kamu malah ngehina aku, marahin aku, ngejek aku juga. Emangnya aku ada salah apa? Kamu gak salah. Aku yang salah. Kemarin tuh harusnya aku ngomong sama kamu. Buat gak usah nganterin kuenya ke rumah, biar aku aja yang ngambil. Aku lupa banget, Sar. Jadi berantakan kayak gini. Maaf ya. Oke, itu kue buat Kasaleha. Tapi kenapa papa kamu bilang ada yang ulang tahun? Terus kenapa papa kamu bisa mesemarai itu sama aku? Gini, Sar. Aku ceritain sama kamu ya. Bara? Aku tanya Bara aja. Kenapa papa bisa mesemarai itu tadi? Ya karena besok itu hari peringatan meninggalnya. Istri pertama papa. Dan kenangan menyakitkan itu yang selalu papa bawa. Jadi salahnya itu saudara kamu, Bar? Bang Nanu ngapain disini? Jadi salahnya itu kakak kamu? Bilang sama aku. Dan besok juga dimana hari meninggal ibunya Kasaleha. Sampai sekarang papa aku tuh masih nyalahin Kasaleha karena Kasaleha lahir, ibunya meninggal. Dan besok itu juga papaku minta Kasaleha masak banyak banget karena besok ada acara tahlilan ibu kandungnya Kasaleha. Ya sementara itu aku, aku mau ngerayain ulang tahunnya Kasaleha juga. Tapi gimana? Oke, Bar. Bleh, soal itu kamu gak usah khawatir ya. Aku akan cari cara gimana, cara-cara ngeringanin. Beban dasar ya. Makasih banyak, Bar. Makasih ada bantuin. Bar, aku bisa ngebantuin kok. Aku bisa bikin yang Kasaleha gue. Serius, Sar. Kamu mau bikin yang baru? Makasih ya. Kamu rainya tulus. Gak salah perasaan aku dari dulu sampe sekarang gak pernah aku ubah buat kamu. Apaan nih? Gak ada apa-apa. Bocil gak boleh ngubar kemesraan gitu loh. Depan saya ini. Maaf ya. Baiklah, pokoknya nanti pulang langsung bilang sama Saraiha. Siap. Makasih banyak, Bar. Yaudah. Jangan banyak ngeliatin dia. Bukan murim. Jadi aku tidak tahu ini. Bahara belum muncul juga sejak pengejar temannya itu. Pak, udah tenangan. Teremosi ya, Pak? Maafin atas sikap Pak Pak tadi ya. Pak Pak betul-betul minta maaf. Kalau perlu biar Pak Pak kejar dia. Biar suasananya yang nak kembali. Gak perlu, Pak. Bagian dia juga udah pergi. Dan aku yakin dia ngerti, Pak. Kadang-kadang Papa tuh suka bersikap bodoh. Membiarkan diri Papa itu emosional. Sehingga menimbulkan temperamental yang gak terkendali kalau mengingat peristiwa itu. Maafin, Papa. Apa sebenci itu ya? Sebenci itu Papa sama anak pertama Papa. Sama darah daging Papa. Sebenarnya... Dia dilahirkan tuh gak bersalah loh, Pak. Gak bersalah gimana maksud kamu? Ya jelas dia bersalah loh. Dia itu sudah membunuh ibunya sendiri. Istri pertama Papa. Wanita yang sangat Papa cintai. Cinta sejati Papa. Kamu bilang gak bersalah. Oke terus... Terus gimana kalau misalnya kejadian itu terjadi sama aku, Pak? Pas Mama ngelahirin aku, Mama meninggal. Papa bakal benci sama aku. Enggak-enggak kesana loh. Jangan-jangan pernah banding-bandingkan diri kamu sama gadis itu. Jelas-jelas kalian berdua berbeda. Berbedanya dari mana, Pak? Aku sama dia sama-sama anak Papa. Yang aku bingung... Kok bisa? Papa maafin aku sedangkan... Kejadian yang udah 23 tahun yang berlalu tuh... Sampai sekarang Pak kamu masih bawa emosi itu. Pak... Gimanapun juga, Pak. Anak pertama Papa itu juga... Itu juga berhak, Pak. Dapet kasih sayang. Dapet pengampunan dari Papa. Sama kayak yang aku dapetin. Kejadian tadi tuh... Itu bukan Papa, Tom. Itu orang lain. Orang yang gak punya perasaan, Pak. Karena jelas... Kue yang dibuat sama temen aku itu... Papa buang gitu aja, Papa banting. Itu semua karena... Asa dendam yang... Papa punya. Akan berpaling darimu... Apa kamu benar-benar udah jatuh cinta sama cowok gitu? Kau cinta pertama dan terakhirku... Halo, Assalamualaikum, Nandu. Waalaikumsalam, Saleha. Sal, kamu bisa keluar sekarang gak? Aku lagi bawa bala bantuan untuk kamu. Tapi khusus untuk hari ini. Bawa bala bantuan? Maksud kamu apa sih? Udah. Kamu keluar aja dulu sekarang. Nanti kamu pasti akan tahu apa. Ya udah, ya udah. Kalau gitu, aku ke depan ya. Tunggu sebentar. Oke. Wah, Ibu. Assalamualaikum, Saleha. Waalaikumsalam, Ibu. Kata Nandu. Nandu bilang kamu lagi butuh bantuan orang yang bisa masak untuk acara kamu. Enggak kok, Bu. Adik kamu yang bilang. Enggak, maksud aku bara. Bara tadi telpon aku. Katanya, kamu mau bikin acara di rumah. Jadi aku tanya sama Ibu. Ibu bisa gak bantuin kamu? Bapak, Ibu bisa kok. Udah, udah. Kamu gak usah ngerasa gak enak atau ngerepotin Ibu. Ibu pasti bantuin kamu. Ibu senang lagi bisa bantuin, Saleha. Ya Allah. Aku lupa pakai masker aku karena tadi buru-buru keluar. Jadi rencananya Ibu yang akan bantu Saleha masak untuk acara Talila nanti malam. Halo, Pak. Saya Nandu. Dan ini Ibu saya. Kebetulan kita itu adalah tempat yang biasa Saleha belanja sayuran. Kita kesini pengen bantuin untuk masak-masak. Alhamdulillah. Terima kasih atas bantuan kalian. Terima kasih, Pak. Saleha, tolong temuin saya setelah antar mereka ke dapur, ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Mari, saya tengok. Iya, Pak. Aku gak tahu apa yang bisa aku akui untuk kamu soal ini, Sal. Tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk ngeringanin beban kamu. Apalagi hari ini. Di hari ulang tahun kamu sendiri. Bu, ini daftar menu masakan yang nanti akan dimasak untuk Tahlil. Oh. Kenapa? Kebanyakan ya, Bu. Bu, maafin Saleha ya. Saleha gak enak banget deh jadi ngerepotin ibu. Enggak, Saleha. Kamu gak ngerepotin ibu. Ibu udah hafal semua menu masakan ini. Jadi kamu tinggal bantuin ibu nanti untuk masak. Beneran. Ibu udah hafal semua masakannya. Iya. Ya ampun. Makasih banyak ya, Bu. Nando, makasih juga ya. Karena kamu udah bawa ibu ke sini buat bantuin aku. Sekarang mendingan kamu sampai minta dan lawannya. Tadi kayaknya beliau minta kamu untuk nemuin dia deh. Oh iya. Ibu sambil siap ke pembahannya dulu kan. Nando, kita siap-siap yuk, Bu. Ayo. Ya, masuk. Tadi katanya Bapak mau ketemu sama saya. Iya. Saya cuma mau nanya. Apa nanti kamu bersedia membacakan ayat sucian Al-Quran di acara pembukaan tahli. Ini bukan mimpi kan. Ayah minta aku buat bacain Al-Quran di tahliat ibu. Ini bener-bener ayah yang kita langsung kakut. Mbak. Mbak. Kamu gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Saya gak apa-apa. Apa, Pak? Jadi, Bapak mau saya... Ngaji. Masya Allah, saya mau banget, Pak. Alhamdulillah. Kamu kenapa nangis? Saya cuma sedih aja karena Bapak minta saya ngaji untuk almarhum rumah istri Bapak. Jadi, Bapak minta saya ngaji untuk ibu saya sendiri. Saya berisi. Senang ya kamu yang bisa bacain Al-Quran untuk pembukaan tahliatan ibu kamu itu. Kan gitu, Bu. Saya tuh... Kamu sadar? Kalau sampai nanti itu terjadi, kamu bacain Al-Quran nanti, kamu harus buka masker kamu dan kasih lihat wajah kamu ke suami saya. Kalau emang ini semua rencana kamu, ayo lanjutin aja. Kita lakukan ini semua. Kita lihat aja gimana nanti reaksi suami saya ketika melihat wajah kamu. Ya? Ada apa, Saleha? Saya minta maaf Tapi sepertinya Saya gak bisa Baca Al-Quran Untuk di acara tahlil nanti Saya tahu Pasti istri saya sudah bicara Sesuatu kekampungan Ibu itu Memang paling gak suka sama Al-Marukma istri saya yang pertama Tapi saya juga gak mau Memperpanjang masalah Jadi ya gak apa-apa Kalau memang kamu gak bisa Membacakan ayat suci Al-Quran Di acara pembukaan tahlil nanti Sekali lagi saya minta maaf ya pak Tapi sebagai gantinya Kamu tolong panggilkan Buru ngajinya bara kesini Kak Azam Ya Allah Walaupun aku gak jadi Membacakan Al-Quran Tapi setidaknya ada Kak Azam Yang bisa gantin aku Aku jadi bisa ketemu sama Kak Azam juga Baik pak Nanti saya coba hubungnya Iya Iya terima kasih Baik kalau gitu saya permisi ya pak Iya Jangan terlalu dipikirkan Assalamualaikum Kak Azam Waalaikumsalam Masya Allah Ada apa masalah Kak Azam Malam ini Ada Acara tahlilannya ibu Alhamdulillah Saleha Akhirnya Allah kabulin doa kamu Tapi aku gak bisa Kak Bacain Al-Quran Bacain Al-Quran Untuk acara tahlilannya ibu Maka dari itu Aku mau minta tolong sama Kak Azam Buat gantiin aku Bacain Al-Quran Di tahlilannya ibu Kak Azam bisa kan Maaf banget ya Kak Kalau permintaan aku ini Gak epokin Kakak Insya Allah Kakak bakal bantuin kamu Untuk bacakan Al-Quran Masya Allah Masya Allah beneran Kak Alhamdulillah Aku seneng banget Iya salah Sama-sama Insya Allah Kakak bentar lagi kesananya Saleha Iya ya Kak Ruben rencana Bu gak bisa dong bu Utang yang kemarin aja Belum dibayar bu Masa mau ambil lagi nih bu Kalau ngutang terus Saya bisa rugi dong bu Saya kan udah bilang toyo Nanti juga dibayar Pas anak saya gak gajian Gitu aja kok repot Datang aja resek Udah gitu tuh gak ngutang Dasar gak tau malu ya bu Udah ngutang Pake gak bayar pula Pake ngoto Ya elah Sikamat ini netizen Baik Eh bu Saya kan jangan disini Kalau ibu gak bayar utang Saya bisa bangkrut Rugi dong bu Lepasin saya mau masak ini Masak mau urusan ibu Tapi jangan ambil ayam saya bu Pak lepasin saya Ini arah masak Oh iya Kok aja kamu bayar-bayar Bu Tunggu dulu Tunggu dulu ini Apa sih ibu Bikin malu aja Pak Mohon maaf aja pak Ibu-ibu Mohon maaf ya Kalau istisal sudah bikin ibut Maaf ya Pak Bilangin sama istrinya ya pak Utang kemar-kemar aja Belum dibayar Masa sekarang mau ngutang lagi Saya bisa rugi dong pak Duh ibu Bukan yang maaf sih Utangnya berapa pak 150 ribu pak Iya pak Kok akhir temen tuh ya Kembalinya Ini udah cukup bu Enak aja Kuangnya 200 Ini kembalinya 50 Ini ayamnya Utang Aku Ramat sangat Dan selalu Mencintai kamu Ada dimana Kamu sekarang Aku harus Mereka harus melepaskan Kamu Belum pantas menjadi Seseorang untuk Salma Siti bang Bisa dikit Iya mas Permisi pak Ini kiriman paketnya Ini dari pencetaran buku ya sih Iya betul Oke Makasih banyak ya Iya sama-sama Permisi pak Iya silahkan Selamat menikmati Sampai si-si pria Masangnya Tahniat Sugapa Luar Sampai Lalu Ya Bu Silahkan Pak Mbak Saleha Ini buku Yasin buat kamu Meskipun kamu tidak bisa membacakan Ayat suci Al-Quran Di acara pembukaan Tahlil nanti Paling enggak Nanti kamu bisa baca doa-doa yang ada di buku ini Supaya berkanya Untuk almarhumah istri saya Dan almarhumah ibu kamu Ya Sampai jumpa Makasih banyak ya Pak Insya Allah akan Segera saya baca setelah ini Terima kasih Saya tinggal ya Ya Bu Sa Kamu cari angin dulu sana Kamu tenangin diri kamu ya Biar gue lainnya ibu yang urus Kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Bentar ya Gak kapan Oke Ayo Jadi ini rumah sawah Aku pasti bakal selalu doain ibu Sampai jumpa Hei, Kak. Hei, Kak. Siapa? Ketemu sama Papa dulu ya? Boleh. Kayaknya dia di ruang kerja, aku panggilin bentar. Kazem, temui sini aja. Aku tunggu di sini. Ya. Oke. Dia ngapain ya terus-terusan ke rumah ini? Kamu baik-baik aja, kan? Aku baik-baik aja, Kodo. Nando, beneran. Kamu ga usah khawatir. Aku baik-baik aja. Ya, oke. Oke. Aku akan pergi dari rumah ini. Terima kasihku, padamu Tuhanku. Tak mungkin dapat berlukis oleh kata-kata. Hanya dirimu yang tahu. Besar secintaku padamu. Anu karena Tuh Taanyu tidak pernah berhenti. Selalu datang terpadaku. Tuhan semesta alam, Dan satu janji ku, Tak akan berpaling dari mu. Selamat menikmati